Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Yatno Subriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Oke setelah hari raya Idul Fitri kita mulai lagi Kali ini saya akan berbagi template bagaimana membuat video untuk teman-teman yang sedang jualan online Untuk mempromosikan produknya cukup dengan powerpoint Kali ini saya akan contohkan untuk rekan-rekan semua yang sedang jualan hijab Jadi teman-teman yang menjualan hijab ingin membuat instastory atau di facebook ya video promosinya Silahkan ikuti terus tutorial kali ini bagaimana membuat animasinya sehingga powerpoint ini menjadi video yang menarik Kali ini saya akan membuatnya yang sederhana dulu Yang mudah saja dulu Supaya teman-teman bisa mengikutinya ya Kalau nanti terlewat silahkan di pause video ini dan diulang-ulang terus bagaimana membuat animasinya Oke saya tunjukkan dulu ini saya sudah buat ada 5 slide ya Template ini saya buat yang sederhana dulu Kita akan membuat animasinya sehingga tulisan dan gambar ini bisa bergerak di videonya nanti Oke saya akan tunjukkan dulu bagaimana mengganti gambar ini Ini saya dapatkan dari internet juga contoh saja Kemudian ini adalah set berbentuk kotak tapi saya dikasih ya backgroundnya atau dengan ini formatnya dengan gambar ya Jadi untuk menggantinya silahkan saja tonton di video video saya yang sebelumnya Nggak klik saja ini klik kanan kemudian pilih gambar ini Pilihnya kita ganti dengan picture ya Kalau ini solid color kalau ini dengan picture Ya picture kita pilih nanti teman-teman bisa pilih dimana punya gambarnya Saya contohkan satu saja karena saya akan lebih kepada bagaimana menganimasikannya Ini contoh satu saja untuk mengganti gambarnya ya Contoh misalnya ya saya ganti dengan gambar ini misalnya Oke ya seperti itu Nah tinggal pilih picture kemudian file cari file nya dimana Seperti ini Oke kita kembali Oke itu untuk mengganti gambarnya ada berapa gambar Setiap slide ini ada gambar Ini juga belakangnya ada gambar Ini juga Nah untuk memunculkan yang tertutup begini Ini gambarnya langsung klik disini aja di belakang Ini juga gambar sama untuk menggantinya Silahkan nanti tinggal pilih Flick kanan Format picture Pilih file nya dengan picture atau gambar yang teman-teman miliki ya Oke itu sudah cukup seperti itu Kalau untuk mengganti teksnya Tinggal kita ganti saja tinggal delete Kemudian ketik ulang saja Seperti itu Untuk jenis font atau jenis hurufnya Silahkan sesuaikan dengan teman-teman yang ada di komputer masing-masing ya Ini untuk contoh saja Oke kita mulai belajar animasinya Pelan-pelan saja Bagaimana kita menganimasikan Oke ini ada menu animation Kita klik animation pane Ini akan muncul seperti ini Pertama kita akan animasikan foto ini dulu ya gambar Klik disini add animation Kemudian saya pilih Grow atau shrink Ya ini Oke seperti itu Nah Kemudian kita start nya Ini with previous Kita pilih Durasinya Kita cukupkan 2 detik dulu Sementara Oke mulainya Dari nolnya Dari awal Kemudian kita klik kanan Mau atur effect option nya Ya ini dia akan Grow atau Membesar ya 150% Dari gambar awal ini Nah kita jangan terlalu besar Kita kurangi saja ke 130 ya Ini disini 150 Kita klik disini 130 Setelah itu teman-teman klik Tombol tab di keyboard Tab Ya oke seperti itu Nah ini Sudah 130% Kita coba lihat ya Hasilnya seperti itu Nah sampai segini aja 130% Oke kalau 150% tadi Dia akan membesar Terlalu besar Oke Kita cukup dulu Segitu ya Untuk Ini gambar Atau foto di belakangnya Kemudian yang tulisan hijab ini Saya akan buatkan animasi Misalnya Play in ya Dari atas Kita pilih Play in dari atas Ini from top Kita pilih Nah seperti itu Tapi kita akan Kemudian start nya Kita akan Modifikasi ya Start nya kita With previous Seperti ini Kemudian Delay nya Kita Nah kalau Kalau delay nya Ini 0 Berarti sama-sama Dengan yang belakang Jalan nya Coba kita lihat Nah begitu Gambar ini Apa Dianimasikan Foto ini Dianimasikan Maka tulisan hijab juga Mulai turun Nah kita akan Kasih delay sedikit Kita mundurkan Kira-kira 50 detik Jadi ini dulu jalan Foto jalan animasi Luar tulisan hijab turun Oke Kemudian Tulisan hijab ini saya Durasinya kurangi 0,25 Kita klik kanan Kemudian pilih Effect option Saya mau Ini per huruf Tidak sekaligus Satu kata hijab ini Tapi Per huruf HIJAB dulu ya Jadi disini animation tag nya Pilih By letter Kemudian Antara huruf Saya kasih jeda 50% nya Nah seperti ini Jadi nanti Huruf H dulu Turun Huruf I turun Ya seperti itu Oke Nah seperti itu ya Cantik Jadi coba kita ulangi HIJAB Nah itu ada delay nya Seperti itu Oke Kemudian ini yang Text instant dengan Background nya ini Bentuk kotak Saya udah group ya Nah Kita kasih animation Kita pilih Misalnya Yang ini Wide Tapi Kita pilihnya dari Kiri From left Oke Ini Start nya With Previous Kemudian Duration nya Ya setengah menit Cukup Nah ini kan sama Jadi Kalau kita sama mulainya Antara Animasi HIJAB Dengan tulisan instant ini Maka dia akan sama Sama Nah kita akan mundurkan Jadi tulisan instant ini muncul setelah Hijab selesai Caranya Kita delay nya Geser ke kanan Ya seperti itu 1,25 Jadi kalau kita lihat Kalau kita lihat Hijab dulu Nah baru instant muncul Seperti itu Oke ya Jadi ini delay Maksudnya Kapan si Objek ini Dianimasikan Mulai animasinya Kapan Itu delay Kelihatan seperti ini Kemudian tulisan Elegan Saya membuat Misalnya Play in juga Add animation Play in Tapi ini dari Kiri From left Nah seperti itu Start nya Tetap Kita samakan With Previous Terus Kemudian delay nya Kita geser Ke kanan Karena ini muncul Setelah tulisan instant Selesai di animasikan Kita geser lagi 1,75 Oke Durasinya saya pendekan Karena sama Ini saya akan Durasikan Apa Animasikan per huruf ya Tidak sekaligus Kata elegan Caranya Disini kita Klik kanan Pilih Effect option Kemudian Animasi text nya Per letter ya Per huruf by letter Kemudian ada jeda nya 50 Kita coba 60% Ya Antara huruf Oke seperti itu Kita coba Eh Nah seperti itu Cantik bukan Kita ulangi dari awal Hijam muncul Instal muncul Elegant muncul Oke Oke Yang instan Kita kasih juga animasi Caranya Add animation Kemudian ya Pilih Yang mana suka temen temen ya Kalau saya coba More entrance Expect Misalnya Pack in Seperti itu Atau mungkin Ya random bar aja Saya pilih random bar Kemudian efeknya Seperti ini Partical Oke seperti itu Start nya Sama With Previous Kemudian kita delay nya Sebelah Canon lagi Pilih Pilih 2,75 Durasinya kita Perpendek 0,25 Kemudian option nya Sama Saya pilih per huruf saja Antara huruf kita pilih 60% Jadi kita lihat Ya Seperti itu Nah Ini saya mau copy kan Ketulisan Kiora di bawah Ya Caranya Klik di sini Oke Kemudian sini ada animation painter Klik Kemudian kita Klik di tulisan Kiora ini ya Coba kita lihat Oke Nah Sekarang tinggal atur delay nya Tulisan Kiora ini Kita animasikan setelah tulisan instant keluar ya Jadi kita mundurkan lagi Ke 3,75 detik setelah nya Oke Nah ini Kembali kita ke Ini Foto ini Kita Tambah durasinya Karena ini Saya ingin dia tetap jalan Sampai dengan Tulisan Kiora ini di animasikan Jadi kita lihat Sampai ke 4,5 ya Seperti itu Kelak-kelak Pelan ya Oke Itu jalan Ini masih jalan juga Oke Seperti itu ya Jadi kita lihat Ya Jalan Oke Ya Seperti itu Oke Slide pertama sudah bisa ya Nanti rekan-rekan Kalau ini belum jelas Silahkan diulang-ulang terus Video saya ini Lihat bagaimana Cara Menganimasikannya ya Karena Ini Bagus sekali Buat rekan-rekan yang sedang Jualan Kalau mempromosikan Dibanding dengan foto Orang lebih senang Melihat video ya Animasi Oke Kita lanjut Ke slide Kedua Saya Kecilkan dulu Nah ini Kelihatan ada tiga Ini Bentuk kotak Ini akan saya animasikan Ini Lari ke atas Yang dua Lari ke bawah Jadi Ini akan melintasi Foto kita ya Foto produk kita Oke Pertama Produk kita dulu Tentunya Kita add seperti tadi Animation Kita pilih Growl atau Shrink ya Seperti ini Oke Kita sementara Biarkan Nurasinya dua detik dulu Startnya With Trepius Oke seperti itu Nanti kita atur ulang Oke Ini Saya mau Animasikan Naik ke atas Add animation Kita tarik Ini ke bawah Pilih yang lain Oke Kita pilih Ke atas Seperti ini Ya Stop dulu Nah Ini Defaultnya Dia naik ke atas Dari bawah sini Ini naik ke atas Tapi kita ingin Naiknya Agak nyerong ke kanan Ya Jadi tinggal klik saja Nah Ini muncul Kemudian yang titik merah ini Kita tarik Tekan mouse Klik Tekan mouse Tarik Terus Turus Sampai kesini Ya Oke Seperti itu Nanti ini akan bergerak Dari sini Ke atas sini Coba ya Kita Tidak Nah Seperti itu Oke Startnya Kita pilih With Previous Durasinya Kita kurangi Satu detik saja Oke Delaynya Kita mundurkan sedikit 50 detik Setengah detik 0,5 Biar nanti Fotonya dulu Berjalan Seperti itu Baru dia Akan melintas seperti itu Oke Selanjutnya Bentuk kotak ini Kita akan animasikan Dari atas Ke bawah Caranya Sama Add animation Kemudian pilih Ini Line Oke Oke Seperti itu Ini udah Effect optionnya Ke bawah Betul ya Tapi kita akan Merubah ya Ke bawahnya bukan ke bawah sini Tapi kita agak Nyerong ya Nyamping Klik Tahan Seperti ini Lihat Sampai melintasi Ya Sampai melintasi Ya Oke Oke Cukup Kemudian ini Startnya With Previous Durasinya Sama kan Satu detik Oke Seperti itu Kita coba Ya Dia ada melintas Dari atas Ke bawah Oke yang satu lagi Kita copy saja Yang ini Tinggal klik disini Kemudian animation Painter Kita klik Kemudian kita pastinya Disini Oke Seperti itu Cuma ini Kurang ke Kurang ke bawah Ya kita lihat Nah ini masih ada disini Kita tinggal tarik saja Sampai kita maunya ini melewati Ini ya Melewati kotak gambar ini Ya oke Tarik ke bawah begitu Nah sekarang Ini sudah lewat ya Jadi kita lihat Ya itu Seperti itu ya Kalau kita ulangi dari awal Jom naik Ya seperti itu Oke Ulangi ya Kita lihat Set Ya seperti itu Sekarang tinggal textnya Oke Textnya Kita animasi Misalnya Kita More entrance Kita pilih yang Oke Seperti Ini Expand Ya Seperti itu Pilih expand ya Oke Klik Startnya with Previous Durasinya Kita turunkan Ke 0.25 Kemudian Delaynya Kita pilih Setelah kotak ini lewat Yaitu Di 1.5 Kemudian Klik kanan disini Pilih Effect option Kita pilih By letter Jadi per huruf ya Kemudian Sama Kita Jeda antar hurufnya 60% Oke Kita lihat Oke Seperti itu jadinya Ya Yang bawah Kita Tulisan Nembut dan nyaman ini Kasih Effect juga More Kita pilih Kita pilih Bebas saja ya Teman-teman Pilih yang mana Ya Seperti itu Oke Kemudian Saya Biarkan saja Sekaligus ya Ini With Previous Kemudian Durasinya Satu detik Cuma Delaynya Kita mundurkan Ke belakang Setelah Tulisan Bahannya Bagus Ini ya Jadi bahannya bagus sampai di sini Ini Di 3,5 Oke Nah kembali ke ini Foto Hijab ini Kita animasinya Tambah ke durasinya Karena kita ingin terus Dia bergerak sampai dengan Semua animasi ini Selesai Kita lihat Ini Tambahin durasinya Terus Dia akan bertambah 4 4,25 4,5 Oke 4,75 ya Oke Kita lihat Review nya Jom terus Itu lewat Tulisan Oke Masih jom masih jom Oke seperti itu Bagus Yuk Kita lanjut Jadi Teman-teman Sekali lagi Silahkan diulang-ulang terus Video saya ini Bagaimana membuat Animasinya Saya ingin Teman-teman juga nanti Akan Lebih jago ya Untuk membuat animasi Untuk Mempromosikan Produk Produknya ya Silahkan Templatenya Download Animasinya Silahkan belajar dari video ini Oke Selanjutnya Di slide yang ketiga Ini ada Gambar atau foto produk juga Seperti itu Nanti diganti saja Dengan klik kanan format shape Dengan nanti pilih picture ya Oke Kita add animation Sama seperti tadi Draw atau string Seperti itu Kita atur Klik kanan Effect option nya Ini 130 saja Jangan terlalu besar Tumpuhnya Oke Tekan type Oke 130 Seperti itu Ya Kemudian Startnya With Previous Oke Durasinya Sementara kita biarkan 2 detik dulu Nanti kita lihat Seperti apa Nah Ini ada kotak Saya ingin animasikan kotak ini Masuk dari atas Kemudian ini Masuk dari bawah Caranya Klik kotaknya Kemudian Add animation Ini pilih Apply in Nah Apply in seperti itu Ini dari atas Ya Seperti itu Kemudian Klik Width Previous Durasinya Setengah detik 0,5 Kemudian delay nya Kita pindahkan Ke 0,5 Nah Yang ini Kotak yang biru ini Kita add animation Kemudian Apply in Ini dari bawah Ya udah betul Ini dari atas Ini dari bawah Kemudian Kita Startnya Width Previous Durasinya 0,5 Sama ya dengan atas Ini kita lihat Turun Naik Oke Ya seperti itu Oke Nah Kemudian Ini setelah muncul Kita akan hilangkan lagi Yang kotak Pink ini Dan kotak yang biru muda ini Kita akan hilangkan Setelah muncul Nah ini Klik disininya Kemudian Add animation Kemudian kita pilih Exit Pilih exit Fly out Ya Ini dari atas ke bawah Kemudian Startnya width Previous Durasinya sama 0,5 Cuma Dia akan hilang Setelah Setelah Animasi kotak ini Selesai ya Jadi kita mundurkan Delaynya Ke 1,25 Jadi ada jeda Nanti 0,25 detik Ya ini berhenti dulu Baru keluar lagi Yang ini juga yang biru Kita animasikan Saat nanti keluarnya Exit Fly out Tapi ini ke atas Hilangnya Seperti itu Kemudian Ini Startnya width Previous Durasinya 0,2 0,5 Sama Ya ini sudah otomatis Sama-sama dengan itu Karena width Previous ya Jadi kalau kita lihat Seperti ini Jadinya jump Masuk Keluar Seperti itu Oke Selanjutnya Kita Animasikan Text Beli 2 Ya Text Beli 2 Ini dulu Kita animasikan Kita pilih Add animation Kemudian More entrance Kita coba Yang Coba ini Atau Mungkin Nah Kurang bagus Ya Kita pilih Seperti itu Clip Oke Kita pilih Start width Previous Durasinya Pendekan 0,25 Delainnya Kita mundurkan Oke Ke 1,75 Jadi kita Cek Oke Terlalu cepat ya Jadi kita Durasinya Terlalu 0,5 Oke Seperti itu Kemudian Gratis Ongkir Gratis Kita pilih Add animation Apply In Kita pilih Dari Kiri Kemudian Startnya With Previous Durasinya 0,25 Saja Delainnya Setelah Text Beli keluar Yaitu Di 2,5 Detik Kemudian Kita klik Atur Effect Option Perl By Letter Kemudian Ada Jedanya Antara Huruf 50% Kita coba Oke Seperti itu Kemudian Tulisan Ongkir Ini Kita kasih Animasi Apply In Kita Sorry Ini Apply In Kita pilih Dari Kanan Set Seperti itu Oh ya Maaf Ini yang Tulisan gratis ini Startnya With Previous Kemudian Delainnya Kita atur Setelah Tulisan gratis Di 3,2 3,5 Ya 3,5 Detik Yang ini juga With Previous Tulisan Ongkir ini Samakan dengan gratis Kemudian Durasnya 0,25 Detik Kita Effect Optionnya By Letter Kemudian Ini 50% Oke Bentar Ini Yang Tulisan gratis Kita atur ulang Maaf Tadi Effect Optionnya By Letter Sorry Sorry Ini Apply in Yang Yang Ongkir Oke Yang gratis Kita Apply in Dari kiri Kita coba Ya Seperti itu Oke Sudah selesai Kita lihat Oke Set Dari 2 Gratis Ongkir Oke Masih ada Ini Foto ini Kita animasikan Sampai dengan Selesai Gratis Ongkir ini Keluar animasinya Kita tambah Durasinya Sampai dengan Oke 4,5 Detik Ya Kita coba Set Oke Oke Tetap Jalan Foto ini Jom Ya Seperti itu Oke Kita atur Seperti Tengah Tengah Seperti itu Oke Kita ke slide Yang selanjutnya Kita animasikan Pertama Kita ada foto Di belakang ini Kemudian ada 3 lingkaran Satu Dua Yang agak mudah Ini yang biru Kemudian ada tulisan Ya Banyak pilihan warnanya Oke Pertama Seperti biasa Saya animasikan Ini Draw Atau shrink Kemudian saya Kita pilih Startnya Width Previews Durasinya sementara 2 detik dulu Kemudian Effect optionnya Kita Ukuran Membesarnya Ke 130 30 saja Oke Seperti itu Kemudian Ini Lingkaran yang Pertama Saya Kasih Animasi Basic Jom Oke Seperti itu Width Previews 0,25 Saja Delightnya Kita pilih Kira-kira 0,75 Oke Ini Kita Copy saja Animasinya Animasi Painter Pilih ke Ini Oke Seperti itu Tapi kita delaynya Naikkan ke 1 detik Karena Lingkaran yang Fink Ini Muncul setelah Lingkaran yang besar Merah ini Jadi kita ada Jeddah waktu Jangan sama-sama Oke Selanjutnya Kita copy juga Animation Painter Pilih lingkaran yang biru Oke Kita mundurkan saja Ini delaynya Pilih 1,25 Jadi nanti Seperti ini Muncul yang besar Seperti itu Oke Sekarang setelah muncul Supaya tidak menghalangi Foto produk kita yang di belakang itu Kita ini harus Hilangkan Caranya Add animation Pilih exit Langsung menghilang saja Ya seperti itu Ini pilih With Previous Tapi kita kasih delay dulu 1,5 Jadinya Oke Yang ini juga kita Add animation Exit Pilih kita Bisa Pilih menghilang Ya With Previous Oke Seperti itu sama-sama Menghilangnya Atau menghilangnya Kita mundurkan dulu ya Ini Ini 1,75 Jadi setelah yang besar ini menghilang Yang pink ini menghilang Nah ini yang kecil juga Yang biru Kita add animation On exit Kita pilih disappear Menghilang Pilih startnya With Previous Kemudian Delaynya kita mundurkan Oke Seperti itu Kita coba ya Set Keluar Mundur Hilang Hilang Ya Baru textnya kita Animasikan Kita pilih Textnya Misalnya Pack in Seperti itu Ya Oke Kemudian Startnya With Previous Durasinya 0,25 detik saja Delaynya Ke 2,25 Pilih Effect Optionnya By Letter By Letter Kemudian Ada jedanya 50% Ya Seperti itu Kalian lihat 1,2,3 Oke Seperti itu Nah Kita Copy saja Ini animation painter Pilihan warna Kita pastikan Oke Kemudian Ini delaynya Kita mundurkan Pilihan warna ini muncul Setelah teks banyak Ya Jadi kita mundurkan Ke 3,25 Oke Kita lihat Muncul Helang Hilang Ya Oke Seperti itu Nah ini Background foto kita Sudah berhenti tadi Ya Supaya Dia tetap bergerak Sampai dengan Animasi ini selesai Kita tambah Durasinya Durasinya Kita klik disini Ya Sampai Selesai di bawah itu Sampai berapa nih 4,75 detik Oke Kita coba Ya bergerak terus Oke Bergerak terus Bergerak terus Oke Cukup Ya jadi seperti itu Oke selanjutnya Slide yang Akhir Slide yang kelima Ini basic juga Ini saya masukkan Ini Entrentnya Basic jump Seperti itu Oke Kita lihat Ya Startnya With Previous Kemudian Effect optionnya Oke Jump in saja Kemudian Durasinya Kita pilih 3 second Seperti itu Kita coba 3 second Cukup enggak Nanti Ya Seperti ini Kemudian Saya Setelah Dia jump Ini Jumpnya Kita kurangi saja ya Ke Satu Detik Saya Tambah lagi Animationnya Grow atau Shrink juga Ya Seperti itu Tapi Dia Muncul setelah Affect Jumpnya selesai Maka Startnya With Previous Kemudian Delainnya Kita mundurkan Oke Satu detik Jadi Setelah Jump Muncul Ya Lanjut dengan Grow atau Shrink Tapi ini terlalu besar Kita atur Effect optionnya Jangan 150 Tapi cukup di 120 Misalnya seperti itu Oke Kita lihat Iya Oke 120% saja Sementara Durasinya cepat Tetap 2 detik Dulu Nanti kita lihat Sampai seberapa Oke Ini Kotak ini Saya animasikan Apply in Dari Kiri Tentunya Ke kanan Ya Seperti itu Kemudian Startnya With Previous Nah Kita Delainnya Jadi Di 1,5 Ya Mundur Seperti itu Kemudian kotak yang biru Saya animasikan Apply in juga Sorry Apply in Ini ya Tapi dari kanan Ya Ya Seperti itu Masuk dari kanan Startnya With Previous Dulasinya 0,5 detik saja Kemudian Sama ya Sama-sama Jadi Yang merah dengan yang biru Ini nanti masuknya Sama-sama Masuknya begini Ya Seperti itu Sama-sama Nah Setelah itu Textnya Kita animasikan Animation Sama Sama juga Tadi Dari Plainnya Dari kiri Ya Yang ini Yang hanya ini Set Kemudian On-click Ini Previous Cuma Ini Durasinya Kita kecilkan 0,25 Dan Klik kanan Effect optionnya By letter 60% Jadi Ya Seperti itu Yang ini juga sama Kita Add animation Plain Cuma Plainnya Masuknya Dari kanan From like Ya Oke Startnya With Previous Durasinya 0,25 Saja Kemudian Klik kanan Effect optionnya Kita By letter Delaynya 60% Antara huruf Oke Seperti itu Oke Ya Nah Kemudian Yang grow atau shrink Foto ini Kita lanjutkan Tambahin durasinya Sampai Selesai Misalkan Ya 0,25 Aja Oke Kita coba Tes Set Keluar Ya Sama-sama Seperti itu Oke 5 slide sudah kita animasikan Kita cek dari awal Oke Seperti itu Ya Muncul Tulisan Kiora Lanjut slide yang kedua Jom tetap jalan Ada yang melintas Tulisan Kita animasikan Ya Slide yang ketiga Set Ya Seperti itu Oke Ya Tulisan keluar Masih bergerak Background fotonya Ya Ya Itu bergerak terus Oke Ya Sekarang yang belum adalah Transisi Jadi Transisi itu adalah Pergantian Dari Slide pertama Ke slide yang kedua Oke Saya Mulai slide yang kedua Transisinya Ini Push ya Dorong seperti itu Jadi ke atas Nanti Seolah-olah yang slide pertama ini Didorong oleh slide kedua ke atas Ya Ini Juga saya push Tapi Effect optionnya Dari Kiri Nah Seperti itu Yang ini juga saya push Tapi dari Kanan Seperti itu Ini saya juga Push juga Transisinya Kemudian ini dari Atas Oke Kita lihat Seutuhnya Ya Seperti ini Ulangi lagi Ya Seperti itu Tetap bergerak Kita lihat Gambar foto produk kita Ditekan Dari bawah Ya Dorong dari bawah Tadi ya Transisinya Ini Dorong dari kiri Oke Seperti itu Ya Dorong lagi dari kanan Tetap bergerak Backgroundnya Tulisan muncul Oke Didorong lagi dari atas Muncul Ya Seperti ini Oke Semoga bermanfaat Buat rekan-rekan yang sedang jualan hijab Atau jualan produk lain Silahkan dipakai Template powerpoint saya ini Untuk membuat video Untuk iklan Maupun untuk Instastory Atau di Wall Facebooknya ya Silahkan Download gratis Templatenya Untuk animasinya Silahkan Cara menganimasikannya Ulang-ulang kali Lihat Tutorial ini Belajar ya Karena dengan mengulang-ulang Maka teman-teman akan tahu Dan akan bisa membuat Video dari powerpoint ini Dengan sendirinya Ya Saya Hanya Membagikan Templatenya ini Silahkan Teman-teman Belajar terus dan belajar Semoga jualannya laris ya Semoga yang saya bagikan ini Tetap bermanfaat Tolong di-share ke teman-teman yang lain juga Bantu like dan subscribe-nya ya Sekian Semoga bermanfaat Berbagi tak pernah rugi Hidup harus jadi solusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax